protes juga boleh tapi biasanya kalau usul saya suruh mikul ya dari dulu banyak orang usul tapi teori jadi hanya nyuruh saya untuk melakukan makanya saya tidak selalu menerima saran orang saya menerima saran kalau dia sendiri terlibat sama seperti kalau orang menasihati saya lah peranmu untuk saya apa kalau orang menasihati tentang El Saddiq kamu sudah berjasa apa untuk El Saddiq kalau orang tidak punya peran terus menasihati tentang El Saddiq ya kan tidak masuk akal kamu saja tidak punya bentuk pembuktian mendukung apa menyuruh-nyuruh harusnya gini harusnya gitu kalau memang kamu bilang harusnya gini harusnya gitu ya lakukan atas nama El Saddiq kamu melakukan nanti kalau berhasil saya akan tiru contoh begitu prinsip saya jadi kalau kalau orang hanya usul tapi dia sendiri tidak melakukan bagi saya adalah ngomdo gitu ya ngomongan itu bagi saya itu bukan nasihat ke Tuhan kalau memang dari Tuhan orang yang menasihati itu berani menunjukkan dirinya saya menasihati tentang software saya tunjukkan loh saya berjuang pakai Linux dari 2010 eh bukan nih lebih lama sih sebenarnya 2010 itu maksudnya sebagai primary OS sebelum itu sudah pakai dual boot virtual itu sudah atau minimal ya dua haris gitu buat coba-coba jadi kalau bisa Linux kalau enggak ya pakai Windows itu perjuangan saya ya untuk pembuktian saya tuh enggak ngomong doang saya praktek makanya kalau orang menasihati saya ini itu gitu saya lihat dulu dia praktek belum kalau sudah di LSATIC perannya apa kalau enggak pernah berperan ya saya hapekan secara umum ya karena berarti dia aslinya enggak peduli jadi itu hanya mencibir itu bukan menasihati itu mencibir jadi saya sangat membedakan antara orang mencibir dan menasihati kalau menasihati itu orang sebenarnya kan peduli konsepnya jadi konsep menasihati kan orang peduli peduli supaya lebih baik tapi kalau dia sendiri saja tidak nerima kok apa kok berkesan peduli kan tidak mungkin itu hanya mencibir kalau kamu peduli kamu lakukan dulu contoh saya peduli dengan orang apa yang saya contohkan ya saya siap sedia diajak doa malam-malam ya oke kapanpun sebisa mungkin saya tersedia mendadak pun tidak apa-apa kalau ada persiapan yang lebih baik tapi kalau mendadak pun ya saya berangkat saya enggak enggak berdalih wah saya lelah saya lapar belum makan itu enggak pernah saya beralas tetapi itu itu saya contohkan saya omongkan terang-terang supaya orang yang ngerti karena banyak orang itu enggak ngerti perjuangan meremehkan apa yang saya lakukan bahkan teman-teman saya enggak percaya hati-hati maksudnya saya full time enggak ngerti perjuangan saya supaya orang ada uang untuk staff itu kan ya ya stress juga saya dari mana uangnya kalau bukan Tuhan yang menyediakan saya juga enggak punya uang ya puji Tuhan kita mulai ada perjuangan di ekonomi sudah mulai ada hasil mulai trading ya bisa jalan tapi kan masih sedikit sekali kalau harus bayar di orang belum sanggup nanti kalau sanggup nah itu nanti malah kayak rencana awal dulu jadi saya dulu 2011 itu memang trading punya uang saya enggak peduli orang nolak saya enggak apa saya punya uang kok saya enggak butuh bantuan nah dulu begitu tapi ternyata ya Tuhan kurang memberkati di bidang ekonomi ya sudah jadi sebenarnya awalnya malu gitu kan menerima hibah donasi persembahan itu malu saya tapi ya gimana lagi orang saya udah hambruk ekonominya udah hambruk jadi ya ya tahu diri itu bagian rasa malu ya saya malu kuliah S2 enggak berkara itu malu saya apalagi kalau teman-teman saya tanya itu malu tapi ya enggak ya gimana lagi yang bisa dipidik dari saya jadi malah itu nanti ini membuktikan bahwa kalau ya ini saya omongannya dulu Pak Eka kalau semakin besar saya tidak bisa sendiri ya harus ada yang menopang ada yang membantu dulu saya gengsi wah dibantu itu gengsi kalau saya bisa ngapain dibantu tapi ternyata ya pekerjaan yang saya jauh lebih besar daripada yang saya kira ternyata banyak hal yang saya tidak sanggup harus ya beramah-tamah dengan orang makanya saya selalu berharap orang itu sudah disiapkan dulu hatinya disiapkan karena langsung dengan saya jeglek saya kurang kurang betah kurang kurang apa namanya enggak nanti ngepanik orang jengeng itu sejak dulu memang sulit harus tabah itu sulit itu ngurusin orang kalau ngurusin saya sendiri enggak masalah tapi kalau ngurusin orang yang hanya curhat terus dikasih solusi enggak melakukan tapi pengen ada solusi pengen enggak ada derita paling nganyal saya pikirannya muter ini solusinya bisa melakukan tidak malah berdalina bikin saya muntah tapi kalau orang-orang yang punya sifat pengembalaan mungkin tidak akan seperti saya mungkin lebih toleran lebih sabar saya enggak bisa memang dari dulu di keluarga saya juga gitu jadi kalau di keluarga dari ya dari siapapun dari orang tua bisa menyuruh saya APC saya merasa enggak masuk akal saya enggak melakukan kalau dia maksa padu kalau ngotor padu saya megege enggak akan melakukan apalagi saya disuruh tanpa dijelaskan kenapa manfaatnya apa saya enggak enggak mau enggak ternyata banyak orang juga gitu kamu harusnya gini kamu harusnya gitu tapi saya saya suruh menjelaskan motivasinya apa tujuannya apa enggak bisa enggak logis ternyata hanya menjibir saja ya sudah apalagi kalau ketahuan motivasi ya lebih anti lagi saya ayo satu pertanyaan sebelum saya tutup selamat menikmati